Suasana harum menyelimuti keluarga Rika Novita saat dimakamkan di kuburan muslimin Jalan Suryana Pasamarinda. Rika Novita yang merupakan guru SD itu tewas telah dibegal. Korban meninggalkan lima anaknya yang masih kecil. Pembegalan terjadi saat korban sedang mengantar anaknya ke sekolah saat melintas di kawasan jembatan layang atau flyover air hitam. Tas korban yang berisi uang dan telpon genggam dirampas oleh pelaku. Korban pun terjatuh hingga mengakibatkan pendarahan hebat di kepalanya. Beruntung putra korban tidak ikut terluka dalam peristiwa tersebut. Akibat kejadian ini kepolisian Polresta Samarinda menghimbau kepada warga, terutama perempuan agar berhati-hati jika berkendara apalagi di tempat yang sepi. Saya sampaikan kepada masyarakat untuk pepergian ke se-minimal mungkin mengundang perawanan bagi dirinya sendiri. Karena mungkin kalau pakai perhiasan yang memiliki di jalan yang sepi itu harus ada menjadi orang berniat untuk melakukan kejahatan. Saat ini polisi masih mengejar pelaku begal tersebut. Polisi juga akan terus melakukan patroli di daerah-daerah rawan aksi tindak kejahatan jalanan. Dari Samarinda, Fujibus Topan memberitakan.